Selamat datang di channel nasib dan hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi anda, amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan video ini, admin akan mengajak panjenengan sedulur nasib dan hoki, untuk membahas mengenai tujuh pertanda kucing mati di rumah kita menurut kitab Primbon Jawa kuno yang beberapa di antaranya harus kita waspadai. Hewan kucing yang disebut sebagai hewan sahabat manusia ini, sejak dari zaman leluhur memiliki tempat tersendiri di dunia spiritual maupun metafisika. Kucing dipercaya mampu membawa pesan dari alam semesta untuk orang-orang tertentu, oleh karena hal tersebut, akhirnya perilaku kucing dituliskan dalam kitab Primbon sebagai ilmu titen oleh nenek moyang. Perilaku kucing yang akan kita bahas di dalam video ini, adalah perilaku kucing yang mati di rumah kita, dimana menurut kitab Primbon hal itu akan membawa beberapa pertanda bagi sang pemilik rumah. Kematian kucing yang dianggap membawa pesan, adalah kematian kucing yang secara tidak wajar, artinya kucing tersebut tidaklah sakit, tidak terkena racun, tidak mengalami kekerasan atau kecelakaan, dan tidak pula berusia tua. Jadi jika tiba-tiba kucing di rumah panjenengan mati begitu saja tanpa sebab yang jelas, maka berikut ini adalah beberapa pesan atau pertanda dari alam semesta untuk panjenengan dan keluarga. Pertanda kucing mati di rumah kita urutan pertama, adalah akan ada penghuni rumah yang sakit. Hewan kucing apapun itu jenisnya, memiliki suatu keistimewaan dimana dirinya mampu melawan energi negatif yang masuk ke dalam rumah kita, dan tidak hanya sampai di situ saja, kucing juga akan menyerap aura negatif yang dikeluarkan oleh tubuh kita. Sehingga jika panjenengan menemukan kucing mati tanpa sebab di rumah, bisa saja dia mati karena kalah ketika melawan energi negatif, seperti santet dan juga guna-guna yang masuk ke dalam rumah. Artinya, rumah tersebut sudah dikuasai oleh energi negatif, sehingga dalam beberapa waktu ke depan setelah kucing panjenengan mati, biasanya anggota keluarga yang terlemah baik secara fisik maupun spiritual akan ada yang jatuh sakit. Pertanda kucing mati di rumah kita yang kedua, adalah akan ada yang terlibat dalam suatu konflik atau masalah. Ketidakseimbangan energi di dalam rumah panjenengan yang ditandai dengan matinya kucing peliharaan secara tiba-tiba, akan mengundang berbagai macam ketidakberuntungan, di mana salah satunya adalah akan bisa mengundang konflik dan pertengkaran. Hal ini bisa menimpa siapa saja yang menjadi penghuni rumah tersebut, dan konflik yang terjadi pun tidak hanya berasal dari dalam lingkungan keluarga saja, namun bisa juga dari faktor luar, misalnya dengan tetangga, teman, ataupun orang tidak dikenal. Suatu rumah yang di dalamnya sudah terlalu banyak energi negatif, maka salah satu dampak buruknya adalah akan membuat para penghuninya menjadi gampang sekali naik darah. Pertanda kucing mati di dalam rumah kita yang ketiga, adalah akan kehilangan sesuatu dalam waktu dekat. Pertanda yang satu ini merupakan pertanda khusus bagi sang pemilik kucing itu sendiri. Kucing yang mati merupakan simbol kehilangan, baik kehilangan sesuatu yang sepele, sampai sesuatu yang dianggap bernilai. Pada zaman dahulu, ketika barang si pemilik kucing benar-benar kejadian, kejadian hilang, maka akan dianggap bahwa barang tersebut sedang dipakai mainan oleh kucing yang sudah mati tersebut. Padahal sebenarnya yang terjadi, adalah panjenengan masih kepikiran dan bersedih mengenai kematian kucing tadi, di mana bisa mengakibatkan pikiran menjadi tidak fokus, sehingga membuat sering kelupaan ketika menyimpan atau meletakkan barang. Pertanda kucing mati di dalam rumah yang keempat, adalah panjenengan perlu melepaskan emosi negatif yang sudah menumpuk. Mungkin secara tidak panjenengan sadari, kehidupan panjenengan sudah terlalu banyak menyimpan emosi negatif. Emosi negatif di dalam hati akan menarik segala ketidakberuntungan kepada panjenengan. Mungkin panjenengan merasakan bahwa akhir-akhir ini Dewi Keberuntungan tidak lagi bersama dengan panjenengan, mulai dari kesehatan yang tidak stabil, perselisihan dengan kawan-kawan, ataupun hubungan asmara yang kandas. Kesialan tersebut bisa jadi karena vibrasi panjenengan lemah, panjenengan mulai tenggelam dalam energi negatif dalam diri yang juga mulai mengkonsumsi diri panjenengan sendiri. Melalui kucing panjenengan yang tiba-tiba saja mati, mungkin saja alam semesta menginginkan panjenengan untuk merilis energi negatif yang sudah menumpuk tersebut. Jika memang benar hal ini yang sedang panjenengan rasakan, maka curhat kepada orang terdekat bisa menjadi solusi, ataupun hanya dengan sekedar menghirup udara segar di alam terbuka. Pertanda kucing mati di rumah kita yang kelima, adalah agar panjenengan bersiap terhadap kemungkinan buruk yang akan terjadi. Sebagian besar pertanda dari kucing yang mati di rumah kita merupakan hal yang kurang baik, termasuk berkaitan juga dengan sesuatu yang sudah panjenengan idam-idamkan atau cita-citakan. Dengan matinya kucing panjenengan secara misterius, sebaiknya panjenengan mempersiapkan mental, karena hal itu juga menjadi pertanda bahwa apa yang sudah direncanakan selama beberapa waktu sebelumnya kemungkinan besar tidak akan terwujud. Kucing yang mati di rumah tersebut juga menyimbolkan bahwa panjenengan tidak perlu terlalu bernafsu dalam mengejar cita-cita, yang penting tetap berusaha semaksimal mungkin dan pasrahkan kepada Tuhan, karena segala sesuatu yang bersifat materi akan kita tinggalkan ketika waktunya tiba. Pertanda kucing mati di dalam rumah kita urutan ke-6, adalah akan datang suatu masa di mana panjenengan akan benar-benar berjuang. Hidup tentu saja adalah perjuangan, namun ketika panjenengan menemukan kucing yang mati di dalam rumah, maka perjuangan tersebut biasanya akan meninggalkan suatu kesan tersendiri. Perjuangan ini tidak selalu soal ekonomi saja, namun bisa mengenai kesehatan, kepercayaan pada pasangan, pendidikan, dan lain sebagainya, yang jelas perjuangan kali ini akan terasa berbeda dari yang sudah-sudah. Perjuangan ini bisa terjadi kepada siapa saja yang menghuni rumah tersebut, jadi ketika ada kucing yang mati di rumah dan panjenengan tidak mengalami hal ini, cobalah untuk melihat anggota keluarga yang lain, barangkali ada di antara mereka yang sedang berjuang keras dan membutuhkan pertolongan. Pertanda kucing mati di rumah kita yang ketujuh, adalah pesan dari alam semesta bahwa panjenengan harus merelakan apa yang sudah terjadi. Kematian kucing di rumah panjenengan merupakan sesuatu yang terjadi karena kehendak Tuhan, demikian pula dengan segala sesuatu yang sudah terjadi di kehidupan masa lalu panjenengan. Segala sesuatu yang telah terjadi tidaklah perlu lagi untuk disesalkan, tidak ada suatu cara apapun untuk bisa mengubah dan memperbaiki masa lalu. Terlalu menyesali hanya akan membuat kita lupa untuk memperbaiki, jangan takut untuk kembali melangkah, karena masa sekarang dan masa depan selalu bisa membawa harapan. Maafkan orang lain dan diri panjenengan sendiri atas segala perbuatan di masa lalu yang menimbulkan penyesalan di hari ini, karena hati yang tidak memaafkan, akan mati di dalam penyesalan. Dari ketujuh pertanda kucing mati di dalam rumah, yang terpenting adalah jangan sampai lupa untuk menguburkannya dengan layak. Karena bagaimanapun, kucing tersebut sudah menjadi bagian dari keluarga kita, menguburkan kucing dengan layak selain akan mendatangkan pahala, juga akan bisa menghindarkan kita dari berbagai pertanda buruk yang sudah disebutkan di atas tadi. Demikianlah video mengenai tujuh pertanda kucing mati di rumah kita menurut Kitab Primbon Jawa. Semoga dengan penjelasan ini bisa membantu panjenengan untuk lebih memahami tanda-tanda dari alam semesta. Dan jangan lupa untuk membantu channel ini dengan cara like dan share video ini agar admin tetap bisa menghadirkan video-video berkualitas. Terima kasih. Sebagai penutup, seperti biasa admin doakan panjenengan sekeluarga kepada Tuhan agar dijauhkan dari berbagai kesialan dan didekatkan dengan berbagai keberuntungan, Amin Terima kasih telah menonton